Kak Roni, gabungin bersama saya disini yuk, disini. Apa kabar Kak Roni? Roni Bodaks ini asli solo. Preman solo. Mantan. Mantan. Mas Roni ini dulu sekolahnya SD Islam, betul ya? Di SD Al-Islam 2 jam, Sarin, Surakarta. Nah, kemudian dari SD ke SMP. SMP-nya? SMP Al-Islam 1 Surakarta RSBI. Nah, SD-nya SD Islam. SMP-nya SMP Islam. Tapi dia punya tato sejak kelas 1 SMP. Kenapa pakai tato? Ya mungkin kalau... Pas dulu, yang pertama? Dulu itu dari lingkungan. Dengan lingkungan yang kurang baik itu. Waktu dulu itu kan sering kalau nggak mabuk di game online. Suatu ketika itu disamperin. Disamperin. Sampai itu anak-anak bang itu. Anak bang? Nyariin orang. Iya. Keliatan nih, terus ngajakin kenalan nyariin orang, kok nggak tahu. Terus berkemudian hari itu, waktu itu saya nyari alkohol juga. Nyari minuman. Ketemu, loh ini yang kemarin kemarin gitu. Sampai akhirnya saya samperin. Saya ke situ nyamperin ngobrol-ngobrol dulu. Sampai akhirnya pun minum bareng. Setelah minum bareng itu awalnya kenal tato. Orang tua tahu kalau pakai tato. Tahu reaksinya gimana pertama. Ya mungkin reaksi kan kalau bapak dulu ya mungkin pernah lah ngalamin seusia saya. Tapi pasti kalau ngasih nasihat itu, kamu tatuan nggak apa-apa. Tapi ya jangan berlebihan gitu, maksudnya jangan berlebihan. Akhirnya itu singkat cerita, bapak meninggal. Di Jakarta? Di Jakarta, dibawa pulang ke Solo waktu itu belum. Belum ada pikiran pengen berhenti nakal. Bapak meninggal nggak salah saja? Masih biasa, malamnya itu kan masih sama teman-teman masih ngumpul, masih mabuk gitu. Sampai akhirnya pun ada salah satu teman tanya. Kamu kok nggak sedih? Padahal itu orang tua mudah nggak ada. Ketika cirasa datang? Sebelum Jumatan itu datang, baru jatuh nggak bisa apa-apa. Udah, waktu itu udah ngeliatin keadaan seperti itu, dengan suasana seperti itu udah. Pastilah, namanya anak, pasti nangis ngeliatin orang tua nggak ada. Ibu kembali ke Jakarta? Ibu kembali ke Jakarta lagi. Mas setelah itu? Mas Rony masih di Solo? Iya, masih di Solo. Mabuk, tatu masih jalan terus. Sampai akhirnya pun, di suatu ketika, waktu udah mungkin ngerasain di bawah, waktu udah ngerasain bener-bener nggak punya apa-apa. Ada orang nawarin, cuma nawarin makan gitu. Mas Rony, kamu udah makan belum? Itu udah seneng banget, baru ditawarin aja. Kesepian di Solo? Iya, kesepian di Solo. Ibu di Jakarta? Ibu di Jakarta. Apa yang membuat momen tiba-tiba, setelah kesepian datang, momen tiba-tiba memerlukan? Dan mungkin singkat cerita, ditelepon sama ibu dari Jakarta. Itu ditelepon langsung, Mas Rony, ibu mau pulang. Seketika itu kan langsung kaget, langsung bengong. Padahal aku belum ada apa-apa, rumah, isi rumah habis, rumah habis, motor habis semua. Semua dijual? Iya, jual lah, cuma jual semua. Maksudnya udah, sampai bingung udah nggak punya apa-apa itu, mau ngomong apa ke ibu, nggak bisa kan. Setelah itu pun ibu memberikan syarat. Mas Rony, ibu, ada syaratnya kalau seandainya ibu pulang ke Solo. Apa syaratnya? Syaratnya apa, ibu? Ibu cuma meminta, Mas Rony, sholat lagi, Mas Rony ngaji lagi, seperti waktu sekolah lagi, seperti waktu masih kecil lagi. Nggak sadar, mengulut langsung menjawab, ya ibu, bismillah. Belajar ikra lagi dari ikra empat. Itu juga tantangan, juga nggak mungkin kenangan yang indah saat pertama kali hijrah itu. Belajar bersama anak-anak? Kalau mungkin nggak bersama anak-anak, sama orang-orang tua. Soalnya kan itu tempatnya itu wasuatu ada, buat eksperiman semua. Jadi mantan napi, mantan narkoba, udah mantan preman jalanan, mantan anak pang. Ngumpul di situ, belajar sama, belajar Al-Quran, belajar sholat. Itu sama langsung sama ustadznya itu. Akhirnya ibu pulang ke Solo, Mas Rony akhirnya sholat kembali untuk ke pulangan, persyaratan ibu pulang ke Solo. Saya pengen nepati janji ke ibu, meskipun belum ketemu. Ketika pulang suat subuh, ke rumah, ada ibu? Nah, waktu setelah sholat subuh itu saya tidur lagi di pondok. Terus tiba-tiba dibangunin sama om saya itu. Setelah itu, udah, sekarang kamu waktunya pulang. Ketika sampai rumah? Ketika sampai rumah, melihat ibu yaudah, nangis dah gak karuan seperti itu. Dan setelah itu, setelah proses hijrah, Mas Rony cerita. Dia pun berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Mas Rony Bodaks ini, menghampiri preman-preman yang pinggir jalan, yang sama bertatok juga. Dihampiri, nongkrong bersama. Kemudian sedikit demi sedikit, Mas Rony memindahkan tempat tongkrongannya ke depan masjid. Belum diajak sholat. Hanya memindahkan tempat tongkrongannya saja ke depan masjid. Tapi ketika azan, Mas Rony langsung pamit, sholat dulu. Balik lagi, nongkrong lagi. Lama-lama mereka tertarik ya. Tertarik, akhirnya mereka masuk ikut sholat. Ini dia Mas Rony Bodaks. Boleh tepuk tangan untuk ini. Berdakwah adalah kewajiban semua orang. Tapi dengan kemampuan kita masing-masing. Suatu hari, Nabi berdoa. Allahumma aizzil islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan islam dengan salah satu dua umar. Dulu ada dua umar di dalam masyarakat kota Mekah yang sangat berpengaruh. Pertama, Umar bin Khattab. Yang kedua, Amr ibn Hisham. Yang dikenal Abu Jahan. Subhanallah, Umar masuk islam. Rasulullah s.a.w. mungkin istilahnya melihat bahwa kalau berdakwah sendirian, ini lambat perkembangan islam. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki adalah langsung Rasulullah s.a.w. Harus ada orang-orang yang dulu pernah jahiliyah. Dia masuk islam dan dia berpengaruh ke situ. Akhirnya, doa Rasulullah s.a.w. dikaburkan oleh Allah. Mas'ulah Umar bin Khattab. Yang semua orang mengatakan, Tidak mungkin Umar masuk islam sampai ke ledaya masuk islam. Saking kuatnya permusuhan Umar kepada islam ketika itu. Nah, begitu masuk islam, subhanallah, dia gunakan wibawanya, pengaruhnya, sampai akhirnya, satu persatu, banyak yang masuk islam. Jadi, subhanallah, ada wilayah-wilayah yang mungkin ustad ini tidak bisa masuk ke situ. Allah pilih dari hambanya itu yang pernah dulu pernah mengalami masa lalu. Allah pilih itu. Lalu, dialah yang akan membimbing mereka kejadian Allah s.a.w. Subhanallah. Terima kasih, Bang Roni. Semoga Allah berkahi. Sangat inspiratif sekali. InsyaAllah. Terima kasih, Mas Roni. Ceritanya. Terima kasih, Bang Roni.